Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung sudah membangun sekitar 2.500 rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di tahun 2019 ini. Tahun depan pemisah jumlahnya akan ditambah agar jumlah tidak layak huni atau rutilahu di Kabupaten Bandung terus berkurang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perkimtan akan terus menambah jumlah warga penerima bantuan rutilahu agar jumlah rutilahu di wilayah Kabupaten Bandung terus berkurang. Di tahun 2019 ini sudah sekitar 2.500 lebih sudah dibangun rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi rumah layak huni dari berbagai anggaran baik APBD Kabupaten Bandung, Provinsi serta Pemerintah Pusat. Di tahun 2020 jumlah pembangunan rumah tidak layak huni akan ditambah seiring dengan program Bupati Bandung yakni program Raksa Desa agar jumlah rumah tidak layak huni terus berkurang setiap tahunnya. Nilai perunit untuk program rutilahu yakni berasal dari Bangub sebesar Rp17.500.000, dari BSPS dan DAK sebesar Rp17.500.000, dan dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp16.400.000. program rutilahu itu yang program strategis lah, banyak dimenati juga oleh masyarakat, banyak diusulkan oleh masyarakat, sifatnya kita sampai ke sekali lagi itu stimulan, artinya kita juga mengharapkan ada suadanya dari masyarakat juga, karena itu tidak akan selesai oleh antara situ. Nah tahun ini kurang lebih ada Rp2.600.000, kita bangun dari berbagai sumber, dari APBD, Bantu, Bantu ya, tapi APBN juga ada dari DAK, ada dari BSPS. Nah tahun depan, kurang lebih sama lah seperti itu, kita harapkan malah kita usulkan untuk BSPS di atas Rp1.000. Kita harapkan mudah-mudahan turun, itu lebih besar kita upayakan, tapi ya biasanya kalau itu kan nasional berbagi dengan daerah lainnya, tahun dulu ada Rp200.000.000 ya, itu masih terakhir ya, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Dengan dibantu suadanya masyarakat berupa tenaga pembangunan, maka anggaran tersebut bisa dimaksimalkan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dapat menikmati rumah yang layak untuk ditinggali, serta jumlah rumah tidak layak kuning tersebut bisa terus berkurang setiap tahunnya. Rezitya Prasaja, Bandung TV